Bawang ketaku sebelah soal lain Narto Sengaja ibu tidak memberitahu mu tadi nak Yang berbicara ini Raden Saleh, ayahmu nak Apa? Jadi Kau Saleh? Seharusnya untuk berhira nak Sudah semestinya ayah berjumpa kembali dengan anak-anak men Sudah sekian lama tidak bertemu Kalau Narto tak mau Maimun Maukah kau memakan ayah sebelas air Baik ayah Maimun Kau mau kemana? Kau mau ambil air untuk orang itu? Kapan aku mempunyai serang ayah? Kapan kamu mempunyai serang ayah? Narto Diyah ayahmu Kami tidak mempunyai serang ayah bu Kapan? Kapan kami mempunyai serang ayah? Benarko? Apa hatiku itu? Kami tidak mempunyai serang ayah kataku bu Kami tidak mempunyai seram ayah Jikalau kami mempunyai seram ayah Lalu apa perlunya kami bantik tulang selama ini Kenapa bu? Jadi budak orang Waktu aku berumur 8 tahun Aku dan ibu Hampir saja terjun ke dalam laudu Untung ibu cepat sadar Dan jika kami mempunyai seram ayah Lalu apa perlunya aku Menjadi anak curuhan ketika aku berumur 10 tahun Kami tidak mempunyai seram ayah Kamu besar dalam keadaan sengsara Terasa gembira Di dalam hati kamu Sedikitpun tidak ada Dan kau menurut Apakah kau lupa Waktu kau menangis Di sekolah yang baru Karena kau Tidak bisa membeli kelereng Seperti kawan-kawan yang lain Lupa Apa kau lupakannya? Dan Kau terdekat sekolah Dengan pakaian yang sudah lepek Dan tambahkan dari sini Itu semua terjadi Karena jika kita mempunyai seram ayah Memun Jika kita mempunyai seram ayah Lalu kenapa? Lalu kenapa itu kita karang sama ini? Bangkat kok Lihat Lihat Wah Aku kepeci Aku pernah menangis Di pangkuan ibu Karena lapar Dingin Dan dengan kita Dan ibu selalu bilang Ini semua adalah kesalahan ayahmu Ayahmu yang harus disalahkan Ayahmu lah anak Dan kemudian Aku jadi budak Dan ibu Ibu menjadi bahwa Mencuci pake kotor orang lain Tapi Aku berusaha Perkuatan sebuah tenagaku Aku buktikan Bahwa aku dapat Menerimakan keluarga ku Aku berteriak kepada dunia Aku tidak menunggukan pertolongan orang lain Ya Orang yang sudah meninggalkan anak dan istri Dalam keadaan sengsara Tapi Aku sanggup Ya Aku sanggup menjadi orang yang berharga Meskipun aku tidak Mengenal kasih-asih yang serang ayah Ayahku sendiri Aku tak baik Yang selalu terbayang dan terlihat di bawah mataku Hanyalah kemarahan ayahku yang telah sesat Ia menghargikan diri Jangan seorang perempuan nasi Yang malu Menyeretnya ke dalam Lembah kepentanaan Lupa Lupa yang kepada anak dan istrinya Juga lupa Yang kepada kewajibannya Terlalu banyak Karena Hauwan asunya Yang telah mengawalnya ke pintu merasa Ayo ke sini Ini adalah bukti Hutan yang ditinggalkan kepada kita Hutan yang sudah bertimun-timun Ya Bertimun-timun Bertimun-timun Sampai-sampai Buku tabunganku Yang disimpan oleh ibu Ikut hilang juga Bersama orang yang mengatuh itu Ini Ini lagi Masih ada lagi Kau mau lihat Ayo Ayo ke sini Jangan kumpulan penangku seperti ini Apa Kau mau melawan Hah Kau mau melawan Tidak 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 Dia dikumpulan Dia akan tahu Dan semuanya menjadi jelas Sini Ini buku harian bukan Segala kesalah Dan kemarahan Terhadap ayah Kau tulis semua di buku ini Ini Baca Ayo baca Jangan biar cacang Baca 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 kemarahan itu Biar semua orang Termasuk Orang kehitung Tidak bang Tidak Aku tidak akan baca bang Kau harus baca Baca Ayo baca Tidak bang Tidak Tidak bang Kunarto 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 anakku Kenapa kamu seperti ini Tidak bang Masa kecil kita Sungguh-sungguh sangat bersiksa Maka Jikalau kita mempunyai serang ayah Maka ayah itulah Ya Ayah itulah Musuhku yang sebesar-besarnya Bang 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 Iya, iya sudah sejarah baru, iya sudah tua benar-benar tau. Cukup, Bimon! Sering sekali, kau ucapkan kelimat ayah kepada orang yang tidak berarti itu. Cuma, kan hanya ada seorang tua masuk ke rumah ini. Dan dia mengatakan, kalau iya ayah kita, lalu kau sebut pula iya ayah kita. Padahal, dia tidak kita kenal, sama sekali tidak, Bimon! Coba kau perhatikan, coba kau perhatikan. Apakah kakak benar-benar bisa merasakan, kalau kau sedang berhadapan dengan ayah? Bisa? Apakah kau bisa merasakan itu? Bang Gato, kita adalah dalam dagingnya, Bang. Bagaimanapun buruknya dia, kita adalah anaknya yang harus melawatnya, Bang. Bimon, jadi maksudmu, ini adalah kewajiban kita. Sesudah ia melepaskan awan langsung di mana-mana. Lalu sekarang, ia kembali lagi ke sini. Karena sudah tua. Dan kita harus melihatnya. Begitu, Bang Gato. Kenapa, Tung? Kenapa? Sampai hati benar, kau berkata begitu terhadap ayahmu. Ayah, Tunggu, Narto. Apa? Ayah, Tunggu? Ayah, Tunggu, Bu. Wah! Memang, Gunarto dulu pernah punya anak mayat. Tapi dia sudah meninggal 20 tahun yang lain. Dan Gunarto yang sekarang. Padahal Gunarto yang diberkati oleh Gunarto sendiri. Aku tidak pernah berhutang, Bu. Kepada siapapun di atas dunia ini. Aku merdeka, semerdeka-merdekanya orang, Bu. Aku, aku memang berdosa dulu itu. Aku mengaku. Tapi tidak sebabnya, aku kembali pada hari ini. Pada hari itu aku. Untuk memperbaiki kesalahan dan dosaku. Tapi ternyata sekarang. Ya. Gunakan tahu, Narto. Pakku seorang tua. Dan aku tidak bermaksud. Punjuk menterong-menterongan diri. Agar di depan ini. Mereka mengingin. Baiklah. Aku akan pergi Tapi tahukah kau, Rato Bagaimana kasih hatiku Aku yang pernah dihormati Orang kaya Yang memiliki uang berjuta-juta banyaknya Sekarang diusir sebagai pengewius Oleh anak kandungnya sendiri Biarlah Sedalam apapun Aku terjerumus Sedalam kesensaraan Aku tidak akan muka Untuk kelihatan lain Ayah Jika Bang Nartor Tidak mau menerima ayah Tidak saja Maimung yang menerima ayah Maimung tidak pergi Apa yang akan terjadi Tidak! Tidak mau menerima ayah Tidak mau menerima ayah Tolong